Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas juga menggelar pernyataan sikap bertajuk Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa. Sivitas Unan mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi pada kecurangan pemilu. Sivitas Akademika Universitas Andalas menyebut kondisi politik saat ini dinilai merusak demokrasi dan menampilkan kekerasan budaya. Masa menyampaikan lima tuntutan, diantaranya menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Nama Sivitas Akademika Universitas Andalas menyatakan 1. Menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik keturangan pemilu. Presiden Jokowi Dodo menanggapi kritik dari Sivitas Akademika berbagai universitas terkait demokrasi jelang pemilu. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat silahkan. Efek bola salju, keprihatinan dunia kampus atas demokrasi di Indonesia semakin meluas. Namun kita lihat saudara, bagaimana peringkat indeks demokrasi Indonesia? Peringkat demokrasi Indonesia tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64, lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Lalu tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Presiden Jokowi Dodo membantah tudingan politisasi program Bansos dan BLT. Menurut Jokowi, pemberian Bansos dan BLT sudah disetujui DPR. Pemerintah akan membagikan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 di bulan Februari ini. Jokowi menyatakan keputusan membagikan BLT Rp600.000 bukan hanya keputusan pemerintah semata, namun juga telah disetujui DPR. Sementara Bansos beras 10 kg ditujukan untuk merespons kenaikan harga beras di dunia, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, Kemarupan Panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Tapi Pak Pak, saat Anda pandangkan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu? Oh, sudah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Dan itu semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jadi, jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, ke pemerintahan kita tidak seperti itu. Pemerintah menetapkan anggaran Bansos atau Perlindungan Sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran Bansos di tahun politik 2024 ini termasuk yang terbesar, bahkan melebihi anggaran Bansos. Saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu, yang ada di kisaran Rp440 hingga Rp460 triliun. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membagikan bantuan langsung tunai, total bernilai Rp600 ribu dan akan dibagikan pada awal bulan Februari 2024 yang mencakup bantuan dari bulan Januari, Februari, dan Maret.